Terima kasih pemirsa masih di selamat pagi Miken, aku mau ngajak kamu ketemu sama Valentino Rossi Kamu ngimpi ya bangun udah pagi nih Riu Udah ga ngimpi, jadi Valentino Rossi lagi ada di Jogja Dia lagi nyoba sirkuit, ga lagi test sirkuit Dengan menggunakan pocket bike Abis itu dinyobain jajanan warna-warni alas raken Aku tau itu bukan Valentino Rossi Itu adit, pemirsa itu adit Jangan mau dibongin Dih kita liat ya, maksudnya kecil Terima kasih Enak banget Halo Indonesia, aku Valentino Rossi Sekarang aku mau belajar dengan teman-teman Let's go Sudah mirip sama Valentino Rossi kan pemirsa? Nah kebetulan dadanan saya pagi ini memang pas sekali Sama kegiatan yang akan saya ikuti bersama teman-teman saya Di daerah Wonoari, Gunung Kidul, Yogyakarta Bukan sekedar latihan balapan motor racing saja Bersama komunitas wayang pocket bike ini Saya akan menjajal serunya berlanggan di sirkuit ala MotoGP Dengan motor kecil ini Meski baru ngetrend di kalangan pecinta otomotif Sejak pertengahan 2015 lalu Namun penggemar pocket bike ini Mulai menyebar hingga ke pelosok mesantara Bahkan, demi menarik peminat dan meningkatkan performa antar komunitas Sudah ada perlombaan Mini GP Fundraise tingkat nasional loh Oke, bahan bakar, mesin dan perlengkapan keamanan sudah siap Sekarang giliran saya untuk mencoba berpacu dalam arena balap kali ini Berbeda dengan kendaraan yang digunakan balap racing pada umumnya Kendaraan pocket bike ini bermesir 50cc Pencetus kegiatan racing pocket bike di Indonesia sendiri adalah Seorang tim balap Honda Ung Racing Indonesia Bapak Ergus Berawal dari hobi dan ingin mencari kegiatan yang lebih menyenangkan dalam balap motor Pencetuslah ide mengendari pocket bike Seru banget Wah keren nih Buat para orang tua yang punya anak kecil hobinya main motor Daripada main yang 500cc dulu atau 250cc Cobain dulu, kenalin dulu yang 50cc Aman Udah gitu harganya ya gak terlalu mahal-mahal banget lah Keren Tidak perlu meraih kocek dalam-dalam untuk memperoleh satu unit pocket bike ini Harga pasaran pocket bike dijual dengan harga 3 juta rupiah saja Dengan kapasitas mesin 50cc dan diameter piston 44mm Spare part motor ini juga sangat mudah didapat di toko otomotif Jadi Meskipun mesin motor ini mudah panas Dan tidak seprima seperti pada kendaraan balap umumnya Reparasi dan modifikasinya pun bisa dilakukan sendiri Hahaha Makin mirip dengan sepeda kan Hmm Jika hanya melintasi sirkuit sudah terlalu biasa Kali ini saya dan komunitas wayang pocket bike akan mencoba aksi zig zag Jangan salah Kondisi badan kami yang umumnya Lebih besar dari kendaraan yang tak lebih dari 60cm ini Cukup menyulitkan kami untuk melakukan zig zag Dengan jarak patok yang relatif dekat seperti ini Aduh Baru mulai mencoba saja Tuh saya sudah jatuh Hehehe Untuk bisa menikmati permainan pocket bike ini Anda tidak perlu mencari lokasi sirkuit balap Atau malah melakukannya di jalan raya Lokasi lahan parkir yang sepi atau lapangan seperti ini Hmm sangat cocok untuk arena bermain mini GP racing ini It's tentunya biar makin seru Permainan akan lebih asik Kalau dilakukan bareng teman-teman yang sama-sama gemar akan kegiatan ini Setelah berpanas-panasan mengikuti permainan pocket bike Pada baiknya saya refreshing sejenak untuk menghidup udara segar persawahan Pagi-pagi segar banget Depan mata saya nih Sawah warna hijau bagus banget Kalau ditambahin merah Tambahin kuning Pasti lebih segar Hehehe Di Seragen Ada cemilan warna-warni unik banget Namanya ini Namanya ini Tebak gambar Ini Sama Hihi Penasaran? Let's go Nah kebetulan sekali nih Di kota Seragen Tepatnya di desa Bongo Kecamatan Bendungan Kedau Saya sudah janjian dengan ibu Dewi dan kelopok UKM di desanya Untuk membuat salah satu jajanan tradisional yang masih eksis sampai sekarang Kembang goyang Camilan renyah berbahan dasar tepung terigu Tepung kanji Telur Vanili Gula pasir dan pewarna makanan ini Biasa tersaji di acara-acara besar seperti hajatan dan hari raya keagamaan Untuk membuat kebang goyang ini tidak sulit Asalkan harus ada cetakan berbentuk segi delapan Atau ornamen bunga yang menjadi aktor utama dalam pembuatan panganan ini Setelah semua bahan tercampur dengan rata Barulah kita takar tepung terigu dan tepung kanji Sebagai bahan dasar pembuatan kebang goyang Ini dia nih yang jadi keunikan kualitas rasa kebang goyang milik ibu Dewi Tekstur renyah pada kebang goyang saat dimakan terdapat pada perhitungan tangkaran tepung yang pas Perbandingannya berkisar 2 banding 1 2 kg tepung terigu dan 1 kg tepung kanji Setelah adonan dasar pembuatan kebang goyang jadi Agar lebih berwarna-warni Kita tambahkan pewarna makanan biar suasananya semakin ceria Usut punya usut kebang goyang sendiri merupakan nama sejenis perhiasan Yang dipasangkan di rambut atau sanggul konde dan dapat bergerak-gerak Bergoyang karena memiliki pegas yang biasa dipakai oleh pengantin-pengantin Jawa Tidak heran jika pada saat perayaan pesta pernikahan adat Jawa Jajanan renyah dan manis ini tidak pernah absen dari list jajanan yang wajib disuguhkan untuk tamu undangan Oh iya dalam proses penggorengan jajanan ini ternyata tidak semudah kelihatannya Posisi cetakan tidak boleh terculup dalam adonan secara penuh Dan kondisi suhu panas cetakan saat mengambil adonan pun harus tepat Agar adonan benar-benar menempel dan siap untuk digoreng hingga mengembang Nah setelah melalui proses penggorengan 3 hingga 5 menit Kembang goyang pun siap untuk di spinning sebelum dikemas ke dalam kemasan plastik siap saja Dalam sekali proses produksi seperti ini Takaran tepung 3 kg bisa untuk 50 bungkus kemasan makanan dalam takaran 1,5 ons Hemat dan praktis banget kan pembuatannya Untuk harga jualnya pun cukup murah Yaitu dengan merogoh kocek 5.000 rupiah saja Sangat cocok kan untuk dijadikan teman santai atau oleh-oleh bagi saudara anda jika berkunjung Oh enak banget Aku boleh bawa pulang gak? Asik Asik Oki Arianto, Aini Fadila, Jawa Tengah Hey 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 Aini Fadila, Jawa Tengah